Halo, conference. Kali ini kita akan menyelesaikan soal. Diketahui bilangan-bilangan ada 2 per 7, 3 per 10, 5 per 14, 3 per 4, 14 per 3, 6 per 25, 35 per 3, dan 3 per 5. Bilangan-bilangan tersebut akan kita masukkan ke dalam kotak-kotak yang ada di sampingnya, sehingga nanti hasil kalinya akan sama dengan 1 menurut arah anak panah. Dan di situ, di dalam kotak, sudah ada 1 bilangan, yaitu 3 per 4. Kita akan ilustrasikan dulu ya, di sini kita gambarkan lagi kotaknya. Di dalamnya kan tadi ada 3 per 4, sehingga 3 per 4 akan kita coret dari barisan bilangan ya. Kita akan membuat 3 bilangan yang bila dikali-kali nanti akan pasti sama dengan 1. Kira-kira berapa ya? Di sini kita akan coba 5 per 14, 14 per 3, dan 3 per 5. Kita akan kalikan. Nah, karena penyebut dan pembilangnya ada yang sama, berarti boleh kita coret. 5, kita akan coret dengan 5, penyebut pembilang ya harus. Dan 14 juga dengan 14, 3 dengan 3. Dan karena ini bilangannya sama, maka kalau dibagi, pasti akan nanti menghasilkan sama dengan 1. Lanjut, kita akan cari bilangan berapa lagi ya. Nah, karena sudah sama dengan 1, berarti bilangan-bilangan ini kita akan coret dari barisan bilangan. Jadi, 5 per 14 kita coret, 14 per 3 kita coret, 3 per 5 juga kita coret. Lanjut, kita akan ambil 3 bilangan lagi. Di sini kita ambil 2 per 7, 3 per 10, dan 3 per 5 per 3. Kita akan coba kalikan. Karena di sini yang sama hanya 3 di penyebut dan pembilang, kita coret terlebih dahulu ya. Kemudian, di sini kita lihat. Ada 2 dan 10. Di sini kita akan bagi 2-duanya dengan 2 ya. Jadi, 2 dibagi 2, dan 10 dibagi 2. 2 dibagi 2, tinggal 1, dan 10 dibagi 2, tinggal 5. Selanjutnya, kita akan bagi antara 35 dan 7. Di sini, 7-nya pasti tinggal 1 dan 35. Tinggal 5. Nah, karena di pembilang dan penyebutnya ada bilangan 5, kita bisa coret ya, ko, friends. Kita coret, lalu dari sini 5 dibagi 5 akan menyisakan 1. Nah, 3 bilangan tersebut juga menghasilkan sama dengan 1 ya, ko, friends. Jadi, kita boleh coret ketiga bilangan tersebut dari barisan bilangan ya. 2 per 7 kita coret, 3 per 10 kita coret, 35 per 3 kita coret. Nah, berarti bersisa 6 per 25 dong. Kira-kira berapa ya? Sekarang, kita akan lihat pada kotak. Di situ ada 3 per 4. Kita akan lihat pada kotak. Di situ terdapat bilangan yaitu 3 per 4. Kira-kira perkalian berapa dengan 3 per 4 yang akan menghasilkan 1? Nah, karena tadi kita sudah mempunyai perkalian yang sama dengan 1, kita akan lihat titik-titik, koma 3 per 4, koma titik-titik. Nanti, bila dikalikan, akan menghasilkan 1 ya, ko, friends. Kita ambil bilangan pecahan yang pertama itu dari 5 per 14, 14 per 3, dan 3 per 5. Kita pilih salah satu yang akan menghasilkan 1 ya, ko, friends. Di sini, karena pembilangnya ada 3, maka kita akan mencari yang penyebutnya 3, ko, friends. Karena di situ yang penyebutnya 3 adalah 14 per 3, maka kita ambil 14 per 3 ya, ko, friends. Kita akan ambil 14 per 3 dikali 3 per 4. Sekarang, kita akan coret dulu karena pembilang dan penyebutnya ada yang sama, yaitu 3. Dan 14 dengan 4 akan kita bagi 2 ya, ko, friends. 14 dan 4, di sini 4 dulu kita bagi 2, yaitu 2. Dan 14 juga dibagi 2, yaitu 7. Sekarang, kita akan cari perkalian yang kedua, yaitu tadi ada 2 per 7, 3 per 10, dan 3 per 5 per 3. Kira-kira, bila dikalikan dengan di sini 7 per 2 akan menghasilkan 1. Kita lihat di sini, kan penyebutnya tinggal 2. Kita ambil yang pembilangnya 2 ya, ko, friends. Di antara 2 per 7, 3 per 10, dan 35 per 3. Nah, ternyata ada 2 per 7. Kita langsung masukkan ke perkalian. Nah, di sini 2 pada pembilang, bisa kita coret dengan 2 pada penyebut. Lalu, di situ juga ada 7 ya, di penyebut dan pembilang. Jadi, kita bisa coret juga. Sehingga menghasilkan sama dengan 1. Dari sini kita tahu, kita bisa isi kotaknya, yaitu 14 per 3, kita kalikan 3 per 4, dan kita kalikan 2 per 7. 3 kotak sudah terisi, masih ada 5 kotak yang belum terisi. Nah, tadi karena pada barisan bilangan masih ada sisa 6 per 25, maka akan kita cari gandengannya ya, ko, friends. Tera-kira titik-titik, koma 6 per 25, koma titik-titik. Bila nanti dikalikan, akan menghasilkan 1. Kira-kira berapa ya sama halnya dengan yang 3 per 4 tadi? Kita ambil pada layar kalian yang pertama. Kira-kira bila dikalikan 6 per 25, nanti akan menghasilkan 1. Di situ ada 5 per 14, 14 per 3, dan 3 per 5. Kemungkinan yang besar yang mana ya, ko, friends? Nah, kemungkinannya itu adalah 5 per 14. Kita akan coba ya, 5 dan 25, di sini kan pembilang dan penyebut. Kita masing-masing akan bagi dengan 5 ya. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, yaitu 5. Dan 6 dengan 14, kita sama-sama bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 14 dibagi 2, 7. Dari sini pecahannya, bila dikalikan, menghasilkan 3 per 35. Karena 7 dikali 5 kan 35. Kira-kira kita lihat pada perkalian yang kedua tadi. Ada bilangan 2 per 7, 3 per 10, dan 35 per 3. Kita ambil yang mana ya, ko, friends? Karena pada yang perkalian 6 per 25 ada pembilangnya 3, Maka kita akan ambil yang penyebutnya 3. Di situ yang penyebutnya 3, yaitu 35 per 3. Jadi kita ambil dikalikan 35 per 3. Lalu, di sini 35 akan kita bagi dulu dengan 7, yaitu 5. Dan di sini, karena sudah sama, boleh kita coret ya, antara pembilang dan penyebutnya. 3 di pembilang akan kita coret dengan 3 di penyebut. Lalu, 5 di pembilang akan kita coret dengan 5 di penyebut juga ya. Dan menghasilkan sama dengan 1. Wah, dari sini kita sudah mendapatkan perkalian yang menghasilkan sama dengan 1 ya. Kita akan masukkan ke dalam kotak. Berarti, 5 per 14 kita kalikan dengan 6 per 25, dan kita kalikan dengan 35 per 3, nanti akan menghasilkan 1. Selanjutnya, kita akan isi kotak yang kosong ya. Di situ ada 5 per 14 dikali titik-titik dikali 14 per 3. Kira-kira isi yang kosongnya berapa ya? Nah, ternyata isi yang kosongnya adalah 3 per 5. Selanjutnya, kita isi kotak yang terakhir. Ada 2 per 7 dikali titik-titik dikali 35 per 3. Kira-kira berapa ya? Nah, isinya adalah 3 per 10. Wah, dari sini kotaknya sudah penuh semua. Bila dikalikan menurut arah anak-anak, akan menghasilkan sama dengan 1 pastinya. Oke, selesai sudah soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.